Sebanyak 293 tersangka pelaku pencurian kendaraan bermotor alias curanmor berhasil ditangkap oleh petugas dari Polda Jawa Tengah dan jajaran Polresi yang ada. Ratusan tersangka ini merupakan hasil operasi polisi bersandisika jaran can di tahun 2023 Polda Jateng yang digelar selama 20 hari sejak 18 Agustus hingga 6 September 2023 kemarin. Hal itu disampaikan Kapolda Jawa Tengah Irjen Ahmad Lutfi pada konferensi pers pemaparan hasil obskuas jaran can di di lobi Mapolda Jateng pada Rabu pagi kemarin. Selama 20 hari operasi sikat jaran, pihaknya berhasil mengungkap 397 kasus dan mengamankan 293 tersangka beserta ratusan unit barang bukti dari berbagai jenis kendaraan curian. Dari jumlah tersebut, pengungkapan terbanyak dilakukan oleh Polres Pati yang berhasil mengungkap 44 kasus dan menangkap 41 tersangka. Lalu ada Polres Banyumas yang mengungkap 40 kasus dan Polres Tabes Semarang yang mengungkap 33 kasus. Di antara kasus yang terungkap terdapat satu kasus yang menonjol yakni ancaman tersangka menggunakan senjata api terhadap korbannya. Seperti yang terjadi di wilayah hukum Polres Banyumas. Selain itu juga terjadi tindak penganiayaan yang dilakukan pelaku dengan menggunakan senjata tajam, sehingga menyebabkan korban mengalami luka di wilayah hukum Polres Tabes Semarang. Untuk memberikan efek jerah kepada pelaku kejahatan, dalam pengungkapan dan penanganan perkara, Polri menggunakan metode investigasi kejahatan ilmiah untuk memperoleh bukti-bukti yang tidak terpantahkan. Di akhir kegiatan, Kapolda Jatang juga secara simbolis menyebabkan kejahatan ilmiah untuk memperoleh bukti-bukti yang tidak terpantahkan. Di akhir kegiatan, Kapolda Jatang juga secara simbolis menyerahkan berbagai barang bukti hasil kejahatan yang terungkap dalam Operasi Sikat Jaran 2023 kepada para korban atau pemilik sahnya. Polisi menghimbau kepada masyarakat korban tindak pidana pencurian, agar melakukan pengecekan data kendaraan di kantor polisi terdekat dengan membawa bukti ke pemilik kapot dan tipet, seperti BBKB dan STMK.